selamat menikmati Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri, saya salah satu TF dari program PMB UGM ini Kebetulan berasal dari Lab Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Salah satu fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ide-ide kita kepada masyarakat secara umum Nah, untuk adik-adik peserta PMB yang belum pernah mendapatkan basic ilmu-ilmu komunikasi Kita refresh sejenak, apa itu komunikasi? Kemudian bagaimana peran komunikasi ini, terutama komunikasi pemasaran untuk usaha kita Kemudian bagaimana program komunikasi pemasaran nanti bisa dilakukan secara efektif Baik kita berusaha cepat, adik-adik nanti boleh setelah selesai boleh mengajukan pertanyaan Atau selama proses berlangsung, adik-adik bisa langsung bertanya dengan angkat tangan Apa itu komunikasi? Sebenarnya komunikasi secara basic adalah bagaimana seseorang atau narasumber Menyampaikan suatu gagasan atau ide atau pesan kepada penerima atau receiver Dan berharap akan ada respon atau dampak tertentu dari informasi yang sudah disampaikan itu Jadi adik-adik silahkan dari sekarang perhatikan Kalau kita mengadakan proses komunikasi, ingat-ingat ada beberapa aspek yang harus selalu diperhatikan Pertama, pastikan narasumber atau sebagai source atau yang menyampaikan materi ini menguasai betul apa yang akan dia sampaikan Nah, kemarin adik-adik sudah berlatih bagaimana public speaking Harapannya nanti sebagai narasumber adik-adik sudah siap Yang kedua, pesan atau gagasan Nah, ini adik-adik untuk usahanya masing-masing kemarin sudah belajar BMC, sudah belajar business plan Harapannya dengan kita tahu betul usaha kita, produk kita, jasa kita Kalau dalam bahasa marketing, produk knowledge-nya sudah dipegang Sehingga pesan yang akan kita sampaikan nanti akan bisa dilakukan dengan baik Nah, dari sisi pesannya, seolah adik-adik sudah harus siap Selanjutnya adalah channel atau media Nah, di masa yang seperti sekarang ini, masa COVID seperti ini Peran channel atau media sosial ini sangat penting Meskipun dalam ilmu komunikasi pemasaran Akan diketahui banyak metode Ya, untuk komunikasi pemasaran ini nanti akan ibu perkenalkan delapan metode Ya, namun ke depan yang paling memberikan dampak paling besar adalah dengan model metode media sosial Selanjutnya setelah channel, pastikan siapa yang mau menerima pesan ini Jadi adik-adik harus jeli Kalau kita melakukan komunikasi pemasaran, segmennya siapa yang mau dituju? Apakah anak muda? Apakah anak-anak? Apakah orang tua? Dari segmen educated atau dari segmen umum akan sangat berbeda Sehingga adik-adik harus paham produknya apa, sasaran pasarnya siapa Nah, itu yang menjadi kemudian calon penerima dari komunikasi yang mau kita lakukan Sehingga tidak semua segmen itu diperlakukan sama Nah, ini pentingnya bagaimana kita mempelajari aspek-aspek komunikasi Kalau keempat hal ini sudah kita perhatikan Dari sumbernya sudah capable, pesannya sudah dibuat sedemikian rupa Kemudian channelnya dipilih yang baik, metodenya yang baik Respon yang diharapkan dari penerima harapannya akan seperti yang kita mau Nanti kita akan pelajari sebenarnya tujuan goalnya apa dari komunikasi pemasaran Nah, sebelum menginjak ke materi selanjutnya Pastikan kalau kita komunikasi Seperti kemarin ibu singgung di public speaking Ada hal-hal yang kemungkinan akan mengganggu kita Selama proses pengiriman pesan dari narasumber sampai kemudian berharap respon Nah, hal-hal noise atau gangguan ini yang harus adik-adik minimalisir Apa saja misalnya? Gangguan fisik Kalau kita harus seperti ini daring pastikan tidak ada gangguan suara-suara masuk Ya, yang tidak kita inginkan Kemudian pilihan bahasanya Ya, masalah semantik ini penting Selanjutnya perhatikan budaya masyarakat Ya, itu beberapa hal yang kemungkinan akan mengganggu proses komunikasi Baik, kita lanjutkan Nah, terkait dengan komunikasi pemasaran Ada enam hal penting, poin penting yang perlu adik-adik pegang Kalau adik-adik ingin membuat suatu komunikasi pemasaran Baik nanti melalui leaflet, IG, dan lain sebagainya Satu, pastikan pesan itu sederhana Jadi tidak bermakna ganda Jelas Kedua, lebih ke arah bagaimana kita menceritakan pengalaman tentang produk kita Pengalaman orang lain tentang barang kita Yang ketiga, sebisa mungkin gunakan emosi Atau kata-kata kalimat yang menyentuh Karena inti dari komunikasi pemasaran adalah persuasif Jadi bagaimana kita bisa mempersuasi, membujuk orang Untuk bisa kemudian tertarik dengan produk kita Yang final tujuan akhirnya nanti bisa melakukan buying atau pembelian dari produk-produk kita Yang keempat, continue Komunikasi tidak bisa hanya sekali dua kali Tapi bagaimana proses ini di-maintain continue Makanya penting untuk adik-adik yang memulai usaha Pastikan punya web, punya alaman yang itu ter-maintain dengan baik Update Karena ini penting Kalau tanpa update, orang akan ketinggalan info Begitu ya, continue selalu Kemudian yang kelima, nilai Tekankan nilai, tata nilai value dari barang atau jasa yang kita tawarkan itu apa Kalau misalnya produk-produk kuliner ada yang mengedepankan nilai kesehatan Nah itu prioritasnya, silakan Nilai apa yang mau adik-adik tonjolkan di pemasaran, di komunikasi yang ingin adik-adik sampaikan ke calon Customer ataupun calon investor Selanjutnya selalu fokus Fokus pada apa? Pada gaya hidup calon customer yang ingin kita bidik Jadi makanya tadi di depan penting sekali kita harus tahu siapa segmen, siapa calon penerima dari komunikasi atau proses komunikasi yang mau kita lakukan ini Baik, kita lanjutkan Oleh sebab itu, peran komunikasi pemasaran ini sangat penting bagi sebuah institusi, perusahaan, baik yang bergerak di bidang produksi barang maupun jasa Empat hal itu apa saja? Pertama, merupakan sarana perusahaan atau organisasi untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen Baik ini secara langsung maupun tidak langsung terhadap produk atau merk yang akan kita jual Makanya penting dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin karena harapannya kita ingin supaya mereka paling tidak nomor satu tahu dulu Kemudian yang kedua, konsumen dapat diberitahu bagaimana dan mengapa produk itu penting atau digunakan Dimana, kapan, nah ini bisa berisi tutorial Jadi kalau adik-adik nanti punya barang jasa yang sudah bagus, pastikan orang dengan mudah akan bisa mengakses tutorial penggunaan barang kita ini Bagaimana maintenance-nya, itu juga penting kita lakukan saat kita melakukan komunikasi pemasaran Jadi tidak hanya menjual saja, ada banyak aspek yang harus kita maintenance dalam komunikasi pemasaran ini Yang ketiga, konsumen dapat belajar tentang siapa yang membuat produk dan apa yang ingin dipertahankan oleh produk tersebut Makanya komunikasi pemasaran itu memang tidak hanya menjual, tapi bagaimana mengenalkan profil perusahaan Perusahaannya bergerak di bidang apa, prioritas bergeraknya bisnisnya seperti apa Punya caring, apa, keberpihakan dengan masyarakat puas, tidak, ini penting Nah, disitulah peran komunikasi pemasaran sekaligus untuk membantu pemasaran dari produk-produk kita Yang keempat dan terakhir, konsumen dapat diberikan insentif atau imbalan untuk percobaan atau penggunaan Biasanya kalau kita punya alaman-alaman yang bagus itu konsumen bisa langsung mencoba Atau kalau misalnya ini produk, misalnya produk otomotif, otomotif gitu ya, mau test draft boleh Tapi sistem pendaftaran dan segala macam bisa di maintenance lewat media sosial Baik, kita lanjutkan Nah, dari yang sudah ibu sampaikan tadi, kalau kita ambil kesimpulan ada empat tujuan besar Kenapa kita perlu melakukan komunikasi pemasaran dengan bagus Pertama, dengan komunikasi pemasaran itu akan membangkitkan keingin tahuan seseorang atau masyarakat Tentang suatu produk atau kategori Kalau kita melihat tampilan, misalnya di iklan atau apa, apa atau itu Nah, dari tampilannya saja orang ingin tahu apa atau itu Isinya apa sih, keunggulannya apa sih dibanding dengan yang lain Nah, itu harus menimbulkan keingin tahuan Jadi jangan dibuat yang biasa-biasa saja Harus yang menarik, yang membuat orang lain, oh gitu ya, kayaknya bagus Yang kedua, harus melahirkan brand awareness Begitu banyak brand yang sudah ada di luar sana Dari mulai kuliner, kemudian kalau yang di ada-ada android ya Sepatu, apapun itu brandnya banyak Nah, bagaimana kita ingin customer kita itu ngeh dengan brand kita Nah, ini yang menjadi tugas dari komunikasi pemasaran Kalau kita nggak progresif untuk mengenalkan produk kita Maka produk-produk kita pasti akan kalah dengan brand-brand yang lain Yang ketiga, harapannya ya Tujuan besar dari komunikasi pemasaran yang harus kita lakukan ini Adalah menimbulkan intensi atau niat Orang kalau sudah tahu ya Bagus Kemudian bahasa jawanya pingin Ya, intensi itu pingin Ya, pinginnya nanti entah nunggu uangnya cukup Atau entah nunggu kalau sudah memang sangat perlu Tapi sudah mulai ada keinginan Sudah mulai mencari-cari informasi lebih Itu menunjukkan ada keinginan One day keinginan ini Bisa berujung pada pembelian ya Kedepannya Nah, yang keempat Dengan komunikasi pemasaran Tujuannya kita juga sudah menyiapkan customer kita Untuk fasilitasi pembelian Ya, bagaimana dia bisa mengakses Melakukan pembayaran dan lain sebagainya Kalau teknologi sekarang sudah sangat mudah ya Dengan berbagai macam model pembayaran Ini sudah harus disampaikan saat kita mengkomunikasikan produk kita Oke, kita lanjut Dari berbagai model komunikasi pemasaran Ini saya kenalkan ada delapan yang banyak dikenal orang Nah, secara normal delapan ini banyak dilakukan oleh perusahaan secara simultan Bisa dia memilih satu atau kombinasi Ya, dari berbagai model ini Nah, di masa COVID ini yang ibu tekankan Nanti kita bisa diskusi banyak dengan Saat sesi diskusi dengan bapak ibu TFV yang lain juga di setiap kelas Nah, nomor satu ini yang harapannya nanti benar-benar ada adik push Apa? Dengan penggunaan media sosial Ya, internet dan lain sebagainya Yang dimana itu bisa menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat dengan biaya yang lebih efisien Namun demikian, karena topik kita adalah komunikasi pemasaran Jadi ibu kewajibannya mengenalkan Ada banyak model yang bisa dipakai Yang pertama adalah tadi Yang adik-adik mau nggak mau Suka nggak suka Harus Adalah mulai menggeluti advertising dengan Mendekati dunia teknologi informasi Yang memanfaatkan akses media sosial Yang kedua, ini sudah biasa kita jumpai kalau kondisi normal Sales, promotion ya Sering sekali perusahaan itu Nanti coba ada adik-adik yang suka marketing Kebetulan dulu ibu di divisi sales and distribution ya Pernah di perusahaan tertentu Perusahaan besar di bidang susu Jadi ibu tahu betul proses sales Sales itu paling besar Kalau ada adik perhatikan itu di pertengahan tahun ke belakang Apa saja yang bisa dilakukan sale Bisa dengan bandit Beli dua gratis satu Beli dua dapat diskon berapa Ini banyak sekali modelnya Atau bisa dengan lucky draw Kalau adik-adik produknya produk-produk besar Ya pembelian misalnya Kalau adik-adik ke toko Contoh saja Untuk produk di Unilever Senilai 100 ribu adik-adik akan dapat kupon Kupon itu nanti bisa diambil hadiahnya Nah ini sales Bisa juga dengan event And experience Ini adik-adik bisa coba dengan ikut banyak Kegiatan-kegiatan pameran Kalau ada pameran-pameran Yang temanya adalah sesuai dengan barang dan jasa kita Latih Dan itu adalah salah satu metode kita mengenalkan Produk barang jasa kita dan perusahaan kita pada hal yang rame Kemudian public relation Bisa juga dengan direct marketing Bisa juga dengan interaktif marketing Kalau kita jalan-jalan keluar negeri banyak sekali display-display interaktif marketing Cuma kalau disini memang Tidak terlalu banyak kita dapatkan produk-produk Contoh produk di jalan-jalan yang menarik Memang tidak banyak Tapi tidak ada salahnya kita coba Jangan lupa pula Meskipun ini ada metode tradisional Word of marketing Dari mulut ke mulut ini penting Terutama kalau jasa Biasanya jasa itu kalau orang sudah percaya Oh disana bagus Orang tidak akan berpikir ulang Pasti akan nyoba dulu Nah makanya penting untuk mempertahankan customer itu tetap baik Karena dari satu mulut itu bisa ke seribu mulut Makanya hati-hati Model komunikasi itu banyak Dan adik-adik bisa combine dari ini Yang terakhir ini personal selling Nah harapannya nanti kondisi kalau sudah kembali normal Kekuatan sales force untuk personal selling ini sangat besar Makanya kenapa adik-adik dilatih dengan public speaking Karena ini baru pemula Harapannya dari adik-adik sendiri menjadi sales force untuk perusahaannya masing-masing Nah harapannya nanti kalau sudah perusahaan ini besar Adik-adik akan punya SPG sendiri, MD sendiri Yang itu memang dilatih khusus untuk menjual atau memasarkan barang-barang adik-adik Begitu Oke, ibu lanjut Nah kalau secara detail nanti adik-adik bisa mempelajari ini Beberapa platform dari komunikasi pemasaran yang bisa dilakukan Adik-adik bisa memilih dari delapan ini Mana yang paling cocok dengan barang atau jasa yang adik-adik bikin Atau yang perusahaan bikin Satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda Tergantung siapa, satu barangnya seperti apa Customer kita seperti apa Nah itu akan menentukan Namun kalau seperti kondisi yang seperti sekarang ini ya Sering kali ibu sampaikan Memang kekuatan mobile marketing dan online and social media marketing ini memegang peranan yang sangat besar Adik-adik suka gak suka sekarang harus mulai menggeluti dunia medsos ini Harapannya dengan ini usaha adik-adik jauh lebih mudah diketahui oleh orang banyak Nanti contoh-contoh tentang platform-platform pemasaran yang banyak beredar saat pandemi akan ibu berikan Bahkan yang dari mulai yang sederhana sekalipun adik-adik bisa coba Selanjutnya bagaimana komunikasi pemasaran ini bekerja Komunikasi pemasaran bisa efektif Bisa memberikan hasil yang bagus Itu kalau pertama harus diintegrasikan dengan cara konsisten Berbagai pilihan tadi harus diintegrasikan dengan sistem produksi perusahaan kita Karena kita hanya produksi saja Tanpa sejak awal kita perhatikan bagaimana produk kita nanti akan dikenal masyarakat Ini akan sangat sulit Jadi sejak awal adik-adik sudah harus mulai memikirkan Jangan hanya pada production Tapi mulai juga bagaimana produk kita ini dari mulai production sampai kemudian nanti selling ini diketahui oleh orang Jadi sejak sekarang adik-adik sudah harus desain itu Yang kedua Mau gak mau Kita adik-adik ini calon pengusaha harus tahu betul produknya Makanya BMC kemarin penting sekali Kemudian bisnis plan itu penting sekali untuk apa Kita tahu betul barang kita, jasa kita Kemudian segmen yang mau kita tuju Kemudian kita mulai melangkah selangkah ke depan Segmen pasar kita itu yang dimaui seperti apa Terhadap produk-produk sejenis dari barang yang kita produksi Kalau seseorang atau seorang customer membeli produk tertentu Yang paling melantar belakangi apa? Misalnya paling gampang Customer itu Paling umum faktor pembelian nomor satu adalah harga Misalnya Berarti kita harus mempertimbangkan harga dari produk-produk barang kita Misalnya Jadi kita harus mulai belajar Aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi seseorang itu mau membeli Nah ini untuk semua kelompok PMB Suka tidak suka Harus belajar Jadi jangan hanya membuat produk saja Tapi kita harus tahu produk kita itu siapa yang calon pembelinya Pembeli potensialnya siapa Kebiasaannya seperti apa Nah ini mempengaruhi komunikasi pemasaran yang akan kita lakukan Yang terakhir Selalu evaluasi Pilihan komunikasi yang sudah kita ambil Kita coba itu kita evaluasi Kalau adik-adik misalnya langkah awal Adik-adik mau dengan misalnya kerjasama dengan grapefruit Atau adik-adik punya kerjasama dengan channel tertentu Selalu evaluasi di situ Bisa jadi Di satu channel tertentu kurang Begitu optimal Berarti kan kita harus memilih Dengan channel yang lain Atau model yang lain Selalu harus dinamis Seperti itu Nah harapannya kalau ketiga hal ini kita lakukan Komunikasi itu akan berjalan dengan bagus Nah ini ibu buat ringkas Kenapa adik-adik di sesi ini harus mempelajari komunikasi pemasaran Yang di dalamnya adalah salah satunya adalah mempelajari teknik-teknik pemasaran Teknik pemasaran atau medsos itu salah satu saja dari delapan model komunikasi pemasaran Nah dari delapan model secara umum tadi Kalau diambil kesimpulan Tujuannya apa? Apapun komunikasi, media apapun yang adik-adik pilih Untuk melakukan komunikasi terhadap produk, barang, dan jasa adik-adik Ada lima hal Yang ini harapannya nanti sampai ke level yang kelima Yang pertama adalah memberikan kesadaran pada calon customer kita Oh ada barang ini tuh Oh sekarang ada yang baru produk kita Misalnya kalau usaha kita sudah jalan Oh ada varian baru tuh Nah itu kesadaran Kemudian dari situ orang ingin tahu lebih banyak Yang buat siapa tau? Mahasiswa PMB Anak mana tau? UGM produknya isinya apa saja tau? Nah sama kalau kita mau membeli HP misalnya Orang pilihannya yang paling gampang Mau pilih Apple, Asus, atau Samsung misalnya Orang akan otomatik tahu perusahaannya Nah ini sampai ke ranah pengetahuan Jadi knowledge, afeksi mulai digara Kalau orang sudah ingin tahu lebih banyak Kemudian dia berusaha mencari info Berarti dia sudah mulai ada preferensi Keinginan Kecintaan Kesukaan Nah adik-adik mau beli HP saja Selain mohon maaf aspek harga ya Pasti adik-adik akan cari Kameranya mana yang paling bagus untuk selfie misalnya Itu kan preferensi Kemudian adik-adik akan membandingkan Satu brand satu dengan brand yang lain Dari sisi satu spek itu Misalnya kamera Nah ini preferensi bagaimana kita memunculkan Keunggulan produk-produk kita itu Supaya bisa di compare dengan kompetitor Tapi kita harus bisa memunculkan bahwa kita lebih bagus Nah kalau orang sudah senang Akan yakin Misalnya kayak saya orang Ya bisa dikatakan agak jadul gitu Kalau sudah pakai satu branded gitu Saya sudah puas Saya yakin dengan itu Saya nggak mudah beralih Nah ini penting Komunikasi itu harus memastikan customer kita itu bisa loyal Bagaimana itu bisa di maintain Kalau memang barang kita bagus Ya pastikan mereka yakin dengan barang kita Kalau sudah yakin Kita itu nggak akan geming ada varian Macem-macem itu Kita tetap akan memilih produk kita Nah itu peran komunikasi pemasaran juga salah satunya disitu Terakhir adalah bagaimana komunikasi yang dilakukan dengan berbagai cara itu Goal besarnya adalah bagaimana barang kita ini bisa terserap oleh pasar Artinya calon customer kita itu bisa melakukan pembelian Kalau saya dulu di marketing tidak hanya itu Tidak hanya bagaimana orang membeli Tapi lebih dari itu Nggak cuma new customer Kemudian tertarik dengan barang kita untuk membeli Tapi kemudian customer dari pesaing kita itu bisa dialihkan ke barang kita Itulah kekuatan media Kekuatan promosi Kekuatan komunikasi Bagaimana kita bisa meyakinkan orang Makanya komunikasi pemasaran tidak hanya terbatas medsos memang Nanti kalau ada adik perusahaannya sudah besar Ada adik bisa menggunakan jasa SPG atau MD seperti saya dulu Untuk memastikan potensial buyer yang besar Atau distributor kita bisa meyakinkan Kita buatkan promo Mereka akan lebih cepat Sehingga penjualan kita akan menjadi semakin besar Nah ini goalnya itu Pembelian harus Paling tidak minimal pembelian harus bisa dilakukan Sales kita harus meningkat Makanya kalau di berbagai platform itu akan bisa kelihatan Peningkatan sales di channel tertentu itu sudah akan bisa kelihatan Oke kita lanjut Nah oleh sebab itu kelima hal tadi untuk kita bisa sampai kemudian mendapatkan Buyer atau customer Syukur-syukur menjadi loyal Selalu ingat ini Kita tidak bisa kalau dalam bahasa Jawa itu gebiah Menyamaratakan tidak harus pilih-pilih Pilih-pilih siapa? Tadi pastikan customer Anda siapa? Sasaran Anda siapa? Audien Anda siapa? Kalau audien Anda anak muda Pasti Promonya harus kekinian Bahasanya harus bahasa yang milenial Bukan bahasa orang tua Sebaliknya Kalau produk Anda adalah untuk orang-orang educated Yang mohon maaf Seperti seusia saya Yang sudah relatif tua Pastikan bahasanya sopan Nah ini kan berbeda Masing-masing ini akan mengikuti dari identifikasi siapa calon sasaran atau audien kita Kemudian tujuannya apa? Hanya sampai memberikan info saja atau sampai pembelian? Kalau sampai pembelian harus detil Nanti cara pembayarannya seperti apa? Siapa yang bisa dihubungi? Kemudian yang ketiga Mau tidak mau komunikasi pemasaran itu tidak bisa dilakukan asal-asalan Harus diset sejak awal Harus dirancang sebaik mungkin Kalau perlu gunakan jasa profesional Kalau kita memang tidak begitu menguasai Pastikan Karena ini akan bisa diakses oleh siapapun Jadi jangan asal publis Artinya mohon maaf Kalau kita di medsos itu Misalnya gampang saja yang sederhana Buat PPT Yang itu bisa diakses banyak orang Pastikan PPT kita interaktif Karena apa? Kalau dulu ibu di marketing First med is first impression Pertemuan pertama tidak hanya pertemuan fisik Tapi apapun yang bisa diakses terhadap apapun Yang ingin orang ketahui tentang kita Baik fisik kita, perusahaan kita, produk kita Ya dari apa yang bisa ditemukan itu Makanya itu sangat penting Hati-hati komunikasi pemasaran itu sama seperti baju juga Yang itu akan menyimbolkan perusahaan Anda seperti apa Produk Anda seperti apa Makanya harus benar-benar dirancang sebaik mungkin Tidak boleh asal-asalan Karena image orang itu Akan dari pertama yang dilihat itu Kemudian selanjutnya memilih alternatif saluran komunikasi Tadi sudah ibu jelaskan di depan Yang terakhir pastikan Karena ini sangat urgent Jadi komunikasi pemasaran itu mestinya sejak awal sudah harus include dalam budget yang kita buat Karena perusahaan itu budgetnya hanya production Saya pastikan tidak akan progresif Karena apa? Biaya komunikasi itu tidak murah Untuk kemudian bisa menyewa atau menggunakan jasa profesional itu mahal Atau paling tidak kalau kita tidak menguasai kita perlu improve skill Itu juga butuh investasi Kalau kita mau mengerjakan sendiri kita butuh kamera, kita butuh desain Semua itu butuh budget Makanya adik-adik sekarang tidak apa-apa Paling tidak di mindset adik-adik sudah mulai punya bekal Oh begitu urgentnya Sebuah komunikasi pemasaran sebaik ujung tumba Nanti harapannya ini memberikan Zield atau hasil penjualan yang bagus Oke berarti saya Untuk bidang ini Saya harus spend khusus Apa budget tertentu Begitu Oke Nah ini beberapa strategi sederhana yang bisa adik-adik gunakan dari sekarang Adik-adik asumsinya sebagai owner, CEO Ini adalah wakil dari perusahaan Citra dari organisasi, citra dari merek yang dibuat Makanya pastikan kalau adik-adik ingin jadi entrepreneur, jadi pengusaha Makanya kenapa toh harus belajar public speaking Karena orang yang akan membeli produk Biasanya ya Akan membeli produk tertentu Dia mesti akan tanya Siapa yang bikin ownernya siapa Itu mempengaruhi Makanya disini kenapa penting Pemilik perusahaan Pastikan sering menginspirasi Terutama dengan produknya Kemudian sajikan produk dengan manfaatnya Lebih fokus ke manfaat produknya Selalu Apa Kedepankan Jangan Jangan suka dengan black campaigns Tapi usahakan kedepankan Nilai plus dari barang-barang kita Selanjutnya adik-adik bisa menggunakan testimoni Pada Topik Topik komunikasi pemasaran ini Ibu ingin sedikit mengenalkan konsep AIDA Makanya kenapa Tadi penting adik-adik mempelajari siapa calon Customernya Calon audienya Kita di model AIDA ini Akan ada Gambar piramid seperti ini Yang artinya semakin kebawah itu semakin kecil Proses komunikasi apapun Pilihan model komunikasi apapun yang adik-adik pilih Itu bisa menjangkau banyak orang Tapi semakin ke step lebih Dalam dari itu akan semakin mengecil Mengecil, mengecil, mengecil Makanya Kalau kita semakin pilih Pintar memilih Milih siapa yang menjadi sasaran komunikasi kita Harapannya yang menjadi buyer atau customer Di action itu akan semakin besar Gitu ya Oke Baik Ini sedikit tambahan saja Kalau adik-adik nanti tertarik di Apa? Komunikasi pemasaran lebih jauh Karena ibu di kesempatan ini hanya mengenalkan basic-basicnya saja Adik-adik bisa mengkombinasikan ini Kita bisa melakukan komunikasi pemasaran itu dengan Memixkan berbagai komponen elemen pemasaran Dari mulai public relation, advertising, direct selling tadi Sales promotion, interactive marketing ini bisa di mix Nah Jadi adik-adik kalau sekarang mau fokus di match host Tidak apa-apa Tapi next ke depan adik-adik sudah punya gambaran Ternyata sebuah perusahaan besar itu komunikasinya Komunikasi pemasarannya Model pemasaran yang dipakai itu sangat beragam Bahkan hanya untuk sekedar untuk menanyakan Ini contoh saja Waktu dulu ibu pernah di satu perusahaan tertentu Perusahaan besar Hanya untuk memastikan customernya masih menggunakan produk dia Itu perusahaan membayar tenaga kerja khusus Yang dari pagi sampai sore pekerjaannya hanya sekedar telepon Halo selamat pagi ibu, bapak putranya bagaimana Everyday like that Hanya untuk memastikan bahwa customer itu masih menggunakan barang dia Jadi komunikasi pemasaran itu memang sangat kompleks Nah gak apa-apa adik-adik pelan-pelan Sekarang mempelajarinya satu-satu dulu Oke kita lanjut Nah ini berbagai metode nanti Kalau adik-adik tertarik dengan komunikasi pemasaran lebih lanjut Bagaimana kita bisa mengupkan ini Besok kalau perusahaannya besar adik-adik bisa menggunakan sales force Nah saat ini adik-adik dipaksa untuk menjadi sales force Untuk perusahaannya masing-masing Untuk produknya masing-masing Kenapa perlu public speaking? Karena adik-adik mewakili dari usaha yang adik-adik lakukan Mewakili produk atau jasa yang adik-adik buat Nah disini penting Kalau di perusahaan yang sudah bonafit Dengan punya divisi S&D khusus Tenaga marketingnya sudah handal Sudah tahu betul apa yang harus dia kerjakan Nah ini nanti adik-adik bisa Untuk tambahan wawasan ke depan Nah ini contoh-contoh di saat pandemi Nanti Bapak Ibu TF itu banyak sekali bergerak Membantu mendampingi Bu Rika, Pak Edi, Pak Faiz, Bu Wulan, Bu Joiko, Bu Nurul Itu semua TF ini sangat aktif Untuk memberdayakan masyarakat terutama UMKM Ini beberapa contohnya Adik-adik nanti bisa akses Bisa diskusi juga di kelas-kelas kecil nanti Silahkan Ini ada warung Jogja Yang juga berkembang saat pandemi ini Bagaimana kita membantu UMKM Jogja Dengan aneka macam produknya Kita buatkan platform khusus Nanti ini boleh diskusi dengan Pak Faiz Ini juga bakul ya Kalau tidak salah bakul Bisa lewat media seperti itu Bisa lewat IG Bahkan kalau kita Kan untuk menjadi besar Di awalnya dari yang kecil dulu Manfaatkanlah Apa yang ada di sekeliling kita Untuk bisa menjual Untuk bisa komunikasi Tapi pastikan itu bagus Yang sederhana saja Ini saya beri contoh Ini hanya dari WA status Yang usaha awalnya hanya di garasi Sampingan Kemudian sekarang sudah Bisa diakses oleh Grab food dan lain sebagainya Yang omsetnya sudah sangat bagus Nah dari Sederhana saja WA status adik-adik Jangan hal yang melo-melo Tapi sekarang bikin usaha ya Buat tampilan yang baik Rajin untuk upload status Dengan produk-produk yang adik-adik jual Ini sudah merupakan salah satu Kemajuan untuk komunikasi pemasaran Nanti seiring dengan itu Adik-adik akan ekspert dengan sendirinya Karena orang menjadi ahli itu Dari hal yang dilakukan dulu Terakhir ini contoh dari alumni PMB juga yang maju ke tingkat nasional Adik-adik nanti bisa searching I see milk Satu produk Bisa menggunakan berbagai channel Adik-adik bisa Nanti silakan ditulis Ini akan muncul di mana saja Nah harapannya adik-adik belajar komunikasi pemasaran Itu inspiringnya bisa begitu Nanti adik-adik bisa memanfaatkan begitu banyak channel Membuat apa Publikasi-publikasi promosi lewat mesos IG dan lain sebagainya Buatlah sebagus mungkin Karena itu kekuatan penjualan adik-adik Nah itu saja yang bisa ibu sampaikan Semoga bermanfaat Selalu semangat Semoga pandemi ini segera berakhir Kita bisa silaturahmi langsung Kita bisa langsung diskusi Seperti biasanya Kalau ada kurang lebihnya Ibu minta maaf Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih pasti Terima kasih.